salam damai kristus karunia berada di dua lokasi secara bersamaan diberikan Tuhan pada Padre Pio pertama kali saat dia menerima penampakan Maria itu terjadi saat Padre Pio berusia 17 tahun sebagai seorang siswa Kapusin yang tinggal di biara Santo Francisco Asisi de San Elia Apianisi pada malam tanggal 18 Januari tahun 1905 dia sedang berdoa di balkon paduan suara gereja biara pada pukul 11 malam bersama seorang biarawan Kapusin Frater Anastasio tiba-tiba Padre Pio yang saat itu masih sebagai brother Pio mendapati dirinya berada di sebuah perkebunan besar dan indah di tempat yang jauh di sana dia melayani seorang pria yang sedang sekarat di rumah yang sama seorang bayi perempuan baru saja lahir tiba-tiba perawan Maria menampakkan diri padanya kemudian berkata kepada brother Pio saya percayakan anak ini dalam perawatanmu dia adalah permata yang berharga saya ingin kamu memolesnya dan membuatnya secemerlang mungkin karena suatu hari saya ingin menghiasi diri saya dengannya brother Pio menjawab tapi bagaimana saya bisa melakukan itu saya seorang brother Kapusin yang sederhana masa depan saya tidak pasti saya bahkan tidak tahu apakah saya akan ditahbiskan sebagai imam atau tidak dan selain itu bagaimana saya bisa merawat seorang anak bunda Maria berkata kamu akan lihat dia akan menemuimu di Basilika Santo Petrus di Roma setelah mengatakan pesan itu perawan kemudian menghilang dan brother Pio menyadari dirinya sekali lagi telah duduk di samping brother Anastasio di dalam gereja brother Pio tahu bahwa dia tidak tertidur di kapel biara dan bermimpi tentang penampakan Maria yang baru saja terjadi dia juga tahu kalau pengalaman penampakan Maria itu bukanlah produk dari imajinasinya juga bukan halusinasi tapi apa yang sebenarnya terjadi dia tidak tahu pengalaman itu sangat aneh sehingga dia memutuskan untuk menuliskan semua detail yang dia alami dia memberikan kesaksian tertulisnya itu kepada Pastor Agostino setelah diselidiki ternyata rumah indah yang tiba-tiba dikunjungi oleh brother Pio adalah rumah Giovanni Risani itu terletak sekitar 350 mil jauhnya di kota Udine di Italia Utara Giovanni telah menderita penyakit mematikan selama berbulan-bulan pada malam kunjungan brother Pio Giovanni berada di ranjang kematiannya selama Giovanni sakit dia telah memberitahu istrinya Leonilde kalau dia tidak ingin seorang imam datang mengunjunginya Giovanni memiliki permusuhan yang besar terhadap gereja katolik teman-temannya berjaga-jaga untuk memastikan tidak ada anggota gereja yang mendekati rumahnya sesuai pesannya Leonilde Risani istrinya adalah seorang katolik yang taat keinginan terbesarnya adalah agar suaminya berdamai dengan Tuhan sebelum kematiannya dia berdoa kepada Tuhan dan meminta untuk mengubah hati suaminya ketika Giovanni tampaknya mendekati ajalnya Leonilde memohon kepada Tuhan untuk keselamatan suaminya saat dia sedang berdoa dia melihat seorang biarawan kapusin muda tampak di depannya dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi karena biarawan itu muncul dan kemudian menghilang tepat di depan matanya Leonilde saat itu sedang hamil tapi akibat dari rasa cemas yang berkepanjangan menghadapi suami yang sekarat dan tidak mau berdamai dengan Tuhan dia akhirnya melahirkan secara prematur dia melahirkan seorang bayi perempuan saat dia melahirkan seorang teman keluarga yang menemaninya perhatikan kalau di luar rumah ada seorang biarawan kapusin sedang berdiri dalam kegelapan Leonilde meminta agar biarawan kapusin itu diizinkan masuk untuk membaptis putrinya yang baru lahir sekalipun dia tahu kalau suaminya Giovanni telah memberikan perintah khusus untuk melarang anggota gereja masuk ke dalam rumah begitu biarawan kapusin itu masuk ke dalam rumah dia langsung pergi ke kamar Giovanni tidak ada yang dapat menghentikannya padahal maksudnya dia diminta masuk untuk membaptis bayi yang baru saja lahir biarawan kapusin kemudian berbicara dengan Giovanni secara pribadi akhirnya sebelum kunjungan usai Giovanni memohon ampun atas dosa-dosanya dan berdamai dengan Tuhan dia pun meninggal malam itu itulah yang terjadi dalam keluarga itu dan kisahnya sama dengan yang dialami Bruder Pio padahal Bruder Pio sebenarnya ada di balkon paduan suara gereja di saat yang bersamaan sedangkan tempat kejadian itu 350 mil jauhnya dari tempat Bruder Pio berada inilah yang dinamakan karunia bilokasi bisa berada dalam dua tempat secara bersamaan dan bagaimana dengan pesan Bunda Maria dalam penampakan malam itu benar apa yang dikatakan Bunda Maria setelah Giovanni meninggal dunia Leonilde memutuskan untuk pindah dan menetap bersama bayinya bernama Giovanna ke kota Roma dan pada tahun 1922 ketika Giovanna masih remaja dia mengunjungi Basilika Santo Petrus di Basilika Giovanna berharap mendapat kesempatan untuk mengaku dosa dia memiliki banyak keraguan tentang imannya dan dia merasa bahwa kehidupan rohaninya dalam keadaan genting dia ingin berbicara dengan seorang imam dan meminta nasihat namun Basilika Santo Petrus akan ditutup sehingga dia menyadari bahwa dia harus menunggu kesempatan berikutnya tapi saat Giovanna baru saja akan keluar dari Basilika tiba-tiba dia melihat seorang pendeta Kapusin berdiri di dekat salah satu ruang pengakuan dosa dia bertanya apakah imam itu akan mendengar pengakuannya dan imam itu setuju untuk melakukannya imam mendengar pengakuannya dan juga memberikan nasihat spiritual yang sangat bagus tentang keraguan tentang imannya Giovanna mengalami kedamaian yang belum pernah dia alami sebelumnya dan beberapa saat setelah pergi dia merasakan keinginan untuk berbicara dengan imam yang luar biasa itu jadi dia menunggu imam itu keluar dari kamar pengakuan dosa tetapi setelah setengah jam menunggu di luar ruang pengakuan dosa dia memberi tahu Sakristan bahwa dia ingin menunggu imam yang baru saja melayani dia Sakristan melihat ke ruang pengakuan dosa dan menemukan kalau tempat itu kosong karena memang imam itu adalah Padre Pio dan ini adalah peristiwa bilokasi juga karena Padre Pio sebenarnya berada di biara San Giovanni Rotondo dan kehadirannya di Basilica Santo Petrus sesuai dengan pesan penampakan Bunda Maria kalau Padre Pio akan menemui anak yang baru lahir itu nantinya di Basilica Santo Petrus di Roma tahun berikutnya Giovanna kembali alami keraguan yang melekat di benaknya keraguan yang sedemikian rupa sehingga temannya karena simpati merekomendasikan dia untuk mengunjungi biarawan misterius dengan tanda-tanda ajaib yang telah dia dengar begitu banyak tentang kisahnya temannya itu tahu jika ada seorang yang bisa membantunya itu adalah imam aneh itu dan Giovanna melakukan perjalanan ke biara Padre Pio, biara San Giovanni Rotondo dia berdiri di koridor yang penuh sesak dengan banyak orang lain yang sedang menunggu untuk bertemu Padre Pio ketika Padre Pio melewati koridor dia melihat Giovanna dia berkata kepadanya putri aku mengenalmu pada hari ayahmu meninggal kamu lahir bukan? Giovanna tidak tahu dia harus berkata apa karena menurut cerita seperti itulah yang terjadi tapi dia heran mengapa Padre Pio sudah mengenalnya begitu dalam tentang kehidupan pribadinya keesokan harinya Giovanna kembali ke gereja dan dapat membuat pengakuan dosa kepada Padre Pio dengan penuh kasih Padre Pio mengatakan kepadanya bahwa dia telah menunggu Giovanna selama bertahun-tahun Giovanna mengira kalau Padre Pio telah salah mengira kalau dia itu orang yang lain yang ditunggu-tunggu Padre Pio Padre Pio kemudian menjelaskan kepadanya bahwa dia adalah imam yang mendengar pengakuannya setahun yang lalu sebelumnya di Basilika Santo Petrus Padre Pio berkata kamu milikku putri kamu telah dipercayakan kepada saya oleh Bunda Maria dalam sebuah penampakan kemudian Giovanna diberi sebuah laporan di mana dia dapat membaca pernyataan yang telah ditulis oleh Padre Pio kepada Pastor Agustino mengenai pengalaman bilokasinya pada tanggal 18 Januari tahun 1905 di hari kelahiran Giovanna setelah membaca laporan itu Giovanna katakan kalau semua yang ada di dalam surat itu akurat menurut tanggal lahirnya dan juga sejarah keluarganya Padre Pio memberitahu Giovanna bahwa dia ingin Giovanna sering mengunjungi biara San Giovanni Rotondo dan itu dia lakukan selama bertahun-tahun ia dapat menghadiri Misa Padre Pio dalam banyak kesempatan dan membuat pengakuan dosa kepadanya Padre Pio mendorongnya untuk mendaftar di Ordo ketiga Santo Franciscus dan Giovanna melakukannya dia benar-benar menjaga jiwanya dan sesaat sebelum kematian Padre Pio Giovanna merasa di dalam hatinya kalau Padre Pio memanggilnya untuk datang ke biara San Giovanni Rotondo hanya 4 hari sebelum Padre Pio meninggal Giovanna bisa berbicara dengannya Padre Pio berkata untuk terakhir kalinya kamu tidak akan melihatku lagi Giovanna kemudian mengerti bahwa itu adalah kunjungan terakhir mereka Giovanna tahu bahwa selama bertahun-tahun dia telah dibimbing secara spiritual oleh seorang kudus dia menjadi sadar kalau dia telah diberkati secara tidak terukur oleh Tuhan pesan Bunda Maria di pengalaman bilokasi pertama Padre Pio telah tergenapi Giovanna dibimbing Padre Pio dari seorang yang bimbang imannya jadi biarawati yang persembahkan hidupnya untuk Tuhan Giovanna adalah salah satu dari enam saksi yang bersaksi pada proses beatifikasi Padre Pio Giovanna bersaksi katanya hidupku penuh dengan kebetulan yang tidak memiliki penjelasan rasional jika bukan karena semua dokumentasi tertulis dan banyak kesaksian orang lain yang tidak dapat disangkal saya sendiri tidak akan percaya itu bisa menjadi kenyataan meskipun saya yang mengalaminya itu semua karena keterlibatan seorang kudus Padre Pio saya m hormatkan sedangnya omu beraveni Terima kasih telah menonton